Dan kita lihat keturunan Mara yang sedang disembelih dan dibunuh dengan sewenang-wenangnya sekarang untuk menjayakan misi ini. Ini adalah clue yang cukup penting. Allahu Akbar. Pemikiran daripada Ustaz Awni, kajian daripada Ustaz Awni ini Masya Allah pasti di luar nalar kita. Tapi semua penuh dengan fakta. Sebelumnya, terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah, rizki, dan bahagia keluarganya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Bagaimana kabar, teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT. Malah dijaukan dari segala merah bahaya, malah petaka, bencana, dan balak, serta berbagai macam penyakit. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. All right, guys. Kembali lagi di scroll-scroll, guys. Oke, kita akan buat scroll-scroll ini. Karena mungkin antusias daripada teman-teman kemarin itu agak lumayan bagus, ya. Nah, di sini kita akan membahas scroll-scroll lagi dan membuat video tentang scroll-scroll lagi. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung scroll TikTok sekarang. Let's go! Bukan pilihan. Wajib membela Falestin. Bukan pilihan ini. Ini bukan pilihan. Dan bukan saatnya sekarang mencari-cari, mungkin karena ini, mungkin karena itu. Umat Islam lagi dibantai. Mau umat Islam yang dahulu menyerang atau tidak, itu tidak ada urusannya. Sekarang umat Islam lagi diserang. Dan mereka sedang membela dirinya. Kondisi teman-teman kita sekarang di Falestin mirip waktu kita dijajah sama Belanda. Bagaimana kalau kita orang Indonesia tiba-tiba melawan dan memberontak terhadap pemerintah beranda pada saat itu? Kita disalahkan? Tentu saja tidak. Negara kita kok. Tanah air kita dirampok. Nah, begitu keadaan orang Falestin. Jadi walaupun sekarang ada banyak orang di media mengatakan, oh kan orang Falestin yang duluan menyerang. Loh, mereka dijajah. Masa kita dulu kalau kita serang Belanda karena mereka dijajah lalu kita disalahin? Kan lucu kan? Tak mungkin. Jadi ini bukan opsional sekarang. Bukan mengatakan, oh itu bukan masalah saya. Tidak bisa, wajib. Allah akan tanya kita. Perindividu apa yang sudah kamu lakukan buat saudaramu disana? Minimal dengan doa. Hanya angkat tangan modalnya. Berdoa memuji Allah lalu memuji salawat kepada Nabi SAW. Doakan agar Allah berikan kepada mereka solusi. Begitu juga dengan Allah binasakan musuh-musuhnya. Karena memang Nabi SAW mendoakan kebinasan buat musuh. Ini satu sisi. Jadi tidak boleh kita sekarang menganggap ini bukan masalah kita. Ini masalah umat Islam. Kita ini harus seperti satu jasad kata Nabi SAW. Kalau satu luka, jari kita kena pisau misalnya. Kata Nabi SAW seluruh jasad itu akan demam. Harusnya begitu. Siapapun muslim di muka bumi ini syahadat dari keturunan suku manapun, tinggal di wilayah manapun, kapan dia terganggu, maka sudah harus kita bela. Ada seorang wanita di ujung perbatasan negeri Persia di zaman Khalifah Muqtasim. Salah satu Khalifah Abbasi. Dia rupanya perempuan ini lagi jalan, lalu ketemu dengan tiga orang tentara Persia. Tiba-tiba tentara Persia itu menarik jilbabnya. Kemudian mengebukin, memukul wanita ini. Lewat seorang muslim di situ, muslim ini merasa tidak mampu membantunya, tapi dia dengar perempuan ini mengatakan wa muqtasimah. Maksudnya, hai muqtasim, tolong saya. Perempuan itu berkata, dan di situ wilayah jauh sekali dari umat Islam, wilayah kekuasaan mereka. Maka si laki-laki ini, dia naik keledenya, menuju ke ibu kota kerajaan dinasi Abbasiya di Irak. Jauh sekali. Berjalanannya mungkin memakan waktu satu bulan untuk sampai ke sana. Dia izin ketemu sama muqtasim, diizinkan, lalu dia sampaikan. Saya dengar di sana, saya lihat sendiri dengan mata kepala, satu orang, satu orang muslimah. Ditarik jilbabnya, digebukin sama tentara Persia. Enggak pakai nunggu muqtasim itu. Enggak pakai nunggu. Langsung dia siapin pasukan, serang wilayah itu. Taklukkan, tundukkan. Walaupun musim dingin pada saat itu, mereka bertahan sampai 40 atau 50 hari untuk menembus benteng itu karena muslimah tadi dicoreng kehormatannya. Memang kondisinya enggak bisa kita main-main kalau sudah agama yang dicoreng, ikhwan akhwan sekalian. Kita sekarang harus peduli dengan doa kita. Kita peduli dengan harta kita sekarang. Cukup banyak lembaga-lembaga yang mengumpulkan donasi. Menyumbang. Semampu kita. Mungkin kalau jiwa, ini butuh fatwa. Butuh memang pemerintah kita yang mengizinkan kita untuk pergi. Dibuka itu berbeda. Ini yang bisa kita lakukan. Siapapun yang mengaku muslim. Orang yang berkata tidak ada hubungan kita dengan Palestina. Itu murni hubungan konflik antara Palestina dengan Israel. Maka dia tidak mengerti ajaran Islam. Kita baca Al-Quran. Subhanal ladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau orang mengatakan itu Palestina tidak ada hubungan agama, maka masjidil aqsa terletak di Palestina. Nabi Musa hijrah ke Palestina. Nabi Isa lahir besar di Palestina. Dan Muhammad SAW Isra'a mi'raj ke Palestina barulah naik ke Sidratul Muntaha. Maka hubungan kita bukan sebagai hubungan kemanusiaan tapi hubungan yang lebih kuat. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan wa rasulullah. Andai kau bukan seorang muslim, andai tak percaya kepada Muhammad untuk menyaksikan kebiadaban Israel, cukuplah sebagai manusia. Tak perlu menjadi seorang muslim untuk kasihan kepada Palestina. Cukup menjadi manusia yang berakal sehat, maka sudah cukup untuk membela Palestina. Berkenaan dengan Arab Saudi. Satu benda saja, bila hari itu Donald Trump umumkan tentang penguasaan terhadap Baitul Maqdis or Jerusalem. Sebelum ini nampak tak kita permainan-permainan dan agenda-agenda yang berlaku sebenarnya untuk melorongkan satu track. Ini pandangan saya dan pengamatan saya. Sebab dalam satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, Apabila Baitul Maqdis sudah dikuasai, maka selepas itu Madinah akan dikepung dan dihancurkan. Dan selepas Madinah dikepung dan dihancurkan, akan berlaku pertempuran yang besar. Selepas pertempuran yang besar, akan berlaku penaklukan Konstantinopal. Dan bila berlaku penaklukan Konstantinopal, masa untuk Dajjal keluar sudah tiba. Kita tengok step ada lima tadi. Mula-mula penguasaan Baitul Maqdis. Bila dah benar-benar totally Baitul Maqdis dikuasai oleh musuh, maka mereka akan mula mencari peluang untuk menjahanamkan Madinah. Bila Madinah dah dikepung, Madinah dah dihancurkan, pertempuran besar akan berlaku. Selepas pertempuran besar berlaku, akan berlaku penaklukan Konstantinopal yang kembang. Bila Konstantinopal dah ditaklukkan, Dajjal akan keluar. Sekarang kita lihat, bila mereka betul-betul dah menguasai Baitul Maqdis, dalam agenda The Hidden Hand, Baitul Maqdis ini akan dirajai oleh siapa di akhir sama? Akan dirajai oleh siapa? Mereka tunggu siapa? Mesayah yang terakhir, The False Mesayah Dajjal. Kita bayangkan kalau mereka dah dapat Baitul Maqdis, Dajjal akan duduk di sini. Sekarang ni, Dajjal akan keluar dari mana? Dajjal akan keluar dari bumi Isfahan dan di belakangnya ada 70,000 Yahudi yang memakai Toya Lissa. Isfahan di mana? Iran. Iran, Baitul Maqdis, ini low dan ini threat laluan dia. keluar daripada kawasan Isfahan, jalan dia nak pergi sini. Jadi sebelum Dajjal keluar, laluan-laluan ni harus dicantas lebih awal. Sebelah Iran, Iraq, beres dah ke? Hancur, kuca kacir dah. Sebelah tu, Syam, Syria, hancur, kuca kacir dah. Maksudnya, laluan dan threat ni dah jelas. Tapi satu benda terhalang, Arab Saudi di dalamnya ada Mekah dan Madinah. Jadi bila mereka dah benar-benar menguasai Baitul Maqdis, tunggulah masa untuk Madinah akan tidur. Allah! Sebab sekarang di atas gunung bergaram, Jabal Hamsi sudah ada apa? Yang kita katakan sebagai istana dajjah. Dia tak boleh masuk. Dia tak boleh masuk ke bumi Madinah. Tetapi juga Rasulullah menyebut bahawa satu masa, ingat dah hadis tentang ketukkan kaki dajjah tiga kali tu. Bila dajjah ketuk kaki dia, akan keluar lah manusia-manusia yang dikatakan bersifat munah, munafik walaupun daripada dalam bumi Madinah. Ketukkan yang kedua akan keluar lagi lelaki-laki dan perempuan. Ketukkan yang ketiga keluar lagi yang tinggal yang betul-betul beriman. Allah! Walaupun kita rasa selamat di situ tapi kalau yang kita tu ada masalah, kita juga akan terkeluar dan menjadi pengikut-pengikut dajjah. Jadi bila mereka dah menguasai Madinah, otomatik laluan ni makin senang. True saja. Lalu ke Iraq, lalu ke Syam, lalu ke Arab Saudi, terus ke Israel. Allah! Anda nampak tak benda ni? Jadi permainan yang dibawa ialah Wahabi WS Syia. Orang yang lawan Wahabi akan dituduh Syia. Orang yang lawan Syia dituduh Wahabi. Kita hak dua tengah ni yang kena. Allah! Lawan hak ni, oh Syia kena. Lawan hak ni, kita kena Wahabi. Ni je permainan. Sebab tu bila mula-mula mereka umumkan penguasaan Baikul Maghid oleh Donald Trump, ada ura-ura bahawa dua negara Arab besar akan bertarung, akan berperah. Iaitu Arab Saudi dengan Iran. Apa tujuannya? Fahamlah. Ikut law dan threat tadi. Jadi sekarang ni, di samping mereka nak cari Imamul Mahdi sebenarnya antara satu agenda dia, mereka nak melorongkan threat dan laluan yang mudah kepada raja terakhir mereka. Dan ingatlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah tentang kisah Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Mungkin ini adalah dari kacamata kerohanian guru-guru yang bersifat kesufian. Bila mana kita melihat anak Nabi Ibrahim antara Ishak dengan Ismail, siapa yang kena sembelih? Ismail. Ismail yang kena sembelih. Dan sembelian Ismail itu keturunan dia adalah keturunan Arab sekarang. Dan kita lihat keturunan Mara yang sedang disembelih dan dibunuh dengan sewenang-wenangnya sekarang untuk menjayakan misi ini. ini adalah clue yang cukup penting. Allahu Akbar Pemikiran daripada Ustaz Awni kajian daripada Ustaz Awni ini Masya Allah pasti di luar nalar kita tapi semua penuh dengan fakta. Oh my God Masya Allah Masya Allah Allahu Akbar Jazakumullah Ustaz Awni Saya mendapatkan WA dari teman saya orang yang tinggal di Gaza WA-nya mengatakan disini tidak di sini tidak ada lagi food tidak ada lagi air obat makanan dan listrik mungkin ini WA terakhir saya sama Ustaz Masya Allah tidak apa-apa Ustaz jangan menangis lagi saya dan teman-teman disini hanya menanti menunggu Allah jemput saja kirim salam kepada teman-teman di Indonesia yang membantu dan yang tidak mau membantu kirim salam kepada yang peduli dan yang tidak peduli kirim salam kepada yang menolong kami dan yang tidak menolong ini mungkin WA terakhir saya sama Ustaz kalau saya tidak WA lagi mungkin saya sudah duduk bersama Hamzah bersama Bilal bersama Abu Bakar bersama Umar bersama Ali bersama Tolhah dan Zuber di depan Rasulullah Ustaz jangan menangis terus kami tidak sedih soal ini kami cuma khawatir nanti anak cucu kami dan teman-teman di Indonesia tidak bisa lagi sujud di Masjidil Aqsa kami sudah menjaga dengan semua kemampuan akhirnya kami titip kepada Ustaz ya tolong jaga Masjidil Aqsa tolong jaga bumi yang diberkahi Allah saya mendapatkan Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah s.a.w. Allahummansur ikhwanana ya Rabb Allahummansur ikhwanana ya Rabb Palestine ini sekarang dia dipecahkan kepada tiga area area A area B area C ok area A untuk orang Palestine saja orang Yahudi tak boleh masuk area A area B untuk orang Israel saja orang Palestine tak boleh masuk area B untuk Israel saja area C special area C macam capital siapa-siapa yang lahir area C boleh duduk sama-sama Yahudi ke Islam ke boleh duduk sama-sama area A contohnya apa Gaza area A Hebron area A Jericho area A area B contoh Tal Habib area B walaupun area A diberi kepada orang Palestine lima benda Israel jaga lima benda lima benda Israel jaga hak emigration Israel jaga hak ruang udara hak bekalan elektrik hak bekalan air dan hak security tentera Israel jaga lima benda ini sebab itu apa isu di Gaza sebenarnya di Gaza sebenarnya ketika Hamas menang Hamas nak minta lima benda itu isu dia banyak lagi tempat Hamas menang Hebron Hamas menang juga tapi kenapa tak jadi isu ini sebab Hebron berada di tengah-tengah dia tidak bersepadan dengan mana-mana negara jadi Hamas minta lima benda ini walaupun area A diberi kepada orang Palestine lima benda ini Israel jaga kita ini pergi mana tempat silat ok C area C Jerusalem C Jerusalem sebab itu Jerusalem bagi pada dua ada East Jerusalem ada West Jerusalem West Jerusalem orang Yahudi East Jerusalem orang Islam ada dua ok area C area B Yahudi saja Yahudi saja ataupun orang yang menyokong Yahudi tempat silat rakyat Yahudi 7 juta 7 juta 1.7 Alah orang Arab Tuan-tuan silam Allah Ini Arab yang sokong Israel Tuan-tuan silam Orang Arab ni Kalau kita tengok sejarah dia Dia punya pengkhianatan Allah pun sebut dalam Quran Innal Arab Asyaddul kufra Wannifak Orang Arab Kalau tak beriman Sangat kufur Sangat munafik Pernah pengkhianatan Bacalah sejarah Palestine Pengkhianatan dia Pernah orang Arab Tuan-tuan silam Coba baca Allah Siapakah yang menombangkan Kerajaan Usmania Daripada dua faktor Dibadalaman Kerajaan Atatuk Dan daripada dua Revolusi Arab Yang dipimpin oleh Syarif Hussein Pada 1916 Syarif Hussein Nak jadi khalifah Khalifah Minta British bantu Okey Aku nak jadi khalifah Aku akan gerakkan Orang Arab Semua akan menentang Khalifah bin Usmania 1916 1917 Palestine jatuh Ketangan British Dah makin berjaya 1917 Syarif Hussein British pun kata Okey kau gerakkan Revolusi Arab Dibadalaman Atatuk Kita dua-dua Dua pihak ni Kalau Tombang khalifah Engkau akan jadi khalifah Okey Mas 1924 Mas 1924 Khalifah Usmania Tombang Syarif Hussein pun Dengan bangganya Jumpa British Okey Khalifah dah tombang Aku nak jadi khalifah Sekarang Oh boleh Boleh Jom Kita buat Pertabalan kau Di Cyprus Wah Seronok dia Aku nak jadi khalifah Selepas Usmania Sampai di Cyprus Dipenjarakan Kau nak jadi raja Khalifah sangat Kau penjara kau Soalan 24 Syarif Hussein dipenjarakan Tentang silan Tapi Setelah tombang Khalifah bin Usmania Sebab tu dia sangat Tekilan Aku menyesalnya 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 Tapi dia tak guna Tentang silan Akhir-akhir hayat Dia minta ber-British Boleh tak aku nak sembahyang Kebali itu Makdis Kan British membagi Kemudian Hantarkan Sampai di Jordan Meninggal dekat Jordan Allah Orang usahakan Tanamlah sekitar Baitu Makdis Sebab dia bertorbat Dan sebagainya Okey Tombang Baitu Makdis 1967 Tengok sejarah dia 67 Waktu tu Jerusalem tak tombang lagi Apa nama Talabit Sebagainya tombang Ada satu tempat Namanya Kastel Kastel ni Satu berlembah Okey Kastel ni dijaga Dijaga oleh orang Islam Kalau tombang Kastel Jerusalem akan tombang Maka ketika Yahudi mula datang 1967 Dipertahankan Kastel ni Perlembah ni Oleh orang Islam Dipimpin oleh Syekh Abdul Qadir Al-Husayni Cuma tengok nama dia Parlimen Islam Tengok di internet lah Boleh kenal muka dia Dekat badan dia Sentiasa ada Quran Walaupun dia menghafal Quran Dia nak baca Quran tu Dengan mata dia Syekh Abdul Qadir Al-Husayni 67 Tombang Kastel tombang Tombang Jerusalem Syekh Abdul Qadir Al-Husayni Tinggal syahid Seminggu Jenazah dia Dipegang oleh orang Yahudi Baru dibagi kepada orang Islam Ketika dibagi kepada orang Islam Tengok-tengok Tembakkan itu Bukan daripada depan Tapi daripada belakang Dari belakang Jadi ketika Israel buat negara 1.7 orang Arab Menyokong Israel Sampai sekarang Yang dapat Kerakyatan Israel Dan sebagainya Itu kat area B Area B Area B Kan Jadi kita ni mana Kita pergi area C Dan area A Sahaja Kita pergi area B Area C Area A sahaja Sebab tu kalau cakap Kita pergi Kita masuk Palestine Sebab sokong Israel Tidak Sebab Israel pegang Hak immigration tu sahaja Kita lalui Tapi kita pergi dekat Jericho Kawasan A Orang Islam Hebron Kawasan A C C pun kita pergi dekat Kawasan orang Islam East Jerusalem Kawasan orang Islam Duduk hotel orang Islam Maknanya Bas orang Islam Cepat kerana jemaah Saya kata ustaz Lala datang boleh Tak nak beritalah Habib nak tengok Saya kata boleh Saya urus lah Hanya perjalanan saja Betul kalau kita kata Kita datang Bantu Israel Tidak Kita tahu Mana area kita pergi Kita jaga Tuan-tuan silan Kenapa kita tak jaga Ketika tu kita Buat bantuan-bantuan Kan Dan sebagainya Alright guys Selamat menonton video nya Dan itulah tadi Scroll-scroll kita Tapi mendapatkan Masya Allah ya Banyak Ustaz-Ustaz yang ada kat sini Dan kita boleh Mendengar penjelasan Daripada Ustaz-Ustaz Ada Ustaz daripada Indonesia Ustaz Khalid Basalamah Dan juga Ustaz Aldus Salamah Dan juga ada Ustaz Amin Al-Amin ya Dan juga Ustaz Awni Muhammad Dan Masya Allah Memberi Apa namanya Pencerahan yang baik Bagi kita semua Sehingga kita cintakan Kepada saudara-saudara kita Yang Tengah berjuang Di Palestina sana Kita doakan mereka Dan kirimkan fatiha Untuk mereka Al-Fatiha A'udhu Billahi Minashshaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu Waiyaka nasta'iin Ihdina siratul mustaqim Siratul ladhina an'amta alaihim Wairil ma'udubi alaihim Walabbalin Amin Oke guys itu saja video kali ini Apabila teman-teman suka Silahkan like sebanyak-banyaknya Dan share video ini Ke sosial media teman-teman Atau ke grup-grup whatsapp Ataupun ke teman-teman sekalian ya Semoga lebih tersebar lagi Dan semangat juang kita Semangat persaudaraan kita Semakin terjaga Dan semakin terjadi Insyaallah Amin Amin Ya Rabbil Alameen Oke guys Terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa